Assalamualaikum Halo semuanya Ketemu lagi di channel youtube Arshava Kitchen Di video kali ini saya mau berbagi resep Cara membuat rainbow cake kukus Yang super lembut Empuk dan pastinya Enak banget Mau tau apa saja bahan-bahan dan cara membuatnya Tonton terus ya videonya Tapi sebelum menonton Jangan lupa di subscribe Like, komen dan tekan loncengnya juga Supaya tidak ketinggalan Video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan wadah Masukkan 4 butir telur 150 gram gula pasir Kalau takaran persendoknya Seperti ini ya Saya pakai 11 sendok makan Lalu masukkan Setengah sendok makan SP Kalian boleh menggunakan Ovalet atau TBM Saya mixer Sampai mengembang Putih, kental dan berjejak 7-10 menit Kecepatan maksimal Nah ini adonannya Sudah mengembang Putih, kental dan berjejak Ketika saya tarik mixernya Sudah meninggalkan jejak Seperti ini Mixernya saya matikan Tidak saya gunakan lagi 15 sendok makan tepung terigu Atau 150 gram Dan setengah sendok teh baking powder Kemudian ini saya ayak Supaya tidak ada yang menggerindil Saya menggunakan spatula Untuk mengaduk adonan Aduk adonannya Dengan teknik aduk balik Seperti ini Sampai tercampur merata Pelan-pelan saja Supaya adonannya Tidak kempis Setelah tercampur merata Saya masukkan Satu saset SKM Dan Satu saset Santan kara Ukuran 65 ml Kemudian saya aduk kembali Sampai tercampur merata Pelan-pelan saja Terakhir saya masukkan 100 ml minyak goreng Kemudian saya aduk kembali Sampai tercampur merata Setelah tercampur merata Seperti ini Saya sisihkan dulu Siapkan mangkok Lalu bagi adonan Menjadi 5 bagian yang sama rata Yang pertama Saya gunakan warna ungu Yang kedua Warna biru Yang ketiga Warna hijau Yang keempat Warna kuning muda Yang kelima Warna merah cabai Kalian bisa menggunakan Warna merah tua Sesuai selera saja Aduk adonan Yang sudah diberi warna Lakukan sampai selesai Nah ini dia Adonannya Sudah selesai Saya beri warna Ini kukusannya Sudah saya panaskan terlebih dahulu Kemudian saya gunakan api kecil Untuk mengukus Sebelumnya Loyangnya sudah dioles Dengan margarin tipis-tipis Tuang adonan Yang berwarna ungu Ratakan dengan cara Dimiringkan seperti ini Supaya sudut-sudutnya Rata Lalu dihentak-hentak Agar tidak ada Udara yang terperangkap Di dalam adonan Masukkan loyang Berisi adonan Kedalam kukusan Kemudian ini saya kukus Selama 7 menit Setelah 7 menit Buka tutup kukusan Lapisi adonan Yang berwarna biru Jangan lupa Diratakan di sudut-sudutnya Kemudian kukus Kembali selama 7 menit Dengan api paling kecil Setelah 7 menit Buka tutup kukusan Tuang adonan Yang berwarna ketiga Yaitu warna hijau Jangan lupa Diratakan di bagian sudut-sudutnya Kukus kembali Selama 7 menit Setelah 7 menit Buka tutup kukusan Tuang adonan Yang keempat Yaitu warna kuning Jangan lupa Diratakan di bagian sudut-sudutnya Kukus kembali Selama 7 menit Setelah 7 menit Buka tutup kukusan Tuang adonan Yang berwarna merah Untuk yang terakhir ini Kukus selama 25 menit Tetap api yang paling kecil Setelah 25 menit Buka tutup kukusan Ini hasilnya sudah matang Siap kita angkat Lalu dikeluarkan dari loyang Nah ini keknya Sudah saya keluarkan dari loyang Gue dingin dulu Nanti saya akan beri topping Buttercream dan keju Ini dia Rainbow kek kukusnya Sudah saya potong-potong Hasilnya cantik banget Kelihatan ini serat-serat keknya Halus Saya ambil satu potong keknya Cantik banget Dari potongannya ini Berasa lembut Bismillah Hmm enak banget Mantap Manisnya pas Wajib dicoba di rumah ya Semoga berhasil Terima kasih yang sudah menonton Semoga videonya bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh